Terima kasih. Walaupun belum menentukan, pilihan di antara tiga putranya sebagai putra mahkota. Tapi dari perhatiannya, sudah pasti putra mahkota adalah anusapam. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan Umang dan Tohjaya putraku, aku sendirinya akan mencarinya. Kanda, Dinda sudah tahu kalau akan ada yang menyerang dan menyakiti Tohjaya. Karena itu Dinda diam-diam menggagalkan rencana untuk pergi. Bagaimana Dinda tahu jika ada penyerangan itu? Dinda menemukan surat ini di kamar anusapati. Silahkan Kanda baca sendiri. Prajurit, bawa anusapati ke kamar ini dan kunci kamarnya. Ah, omong. Mungkin kamu akan selamat sekarang, anusapati. Tapi, aku tidak akan pernah diam untuk segera meminggirkan kamu. Kamu sudah sadar, anak Putra Jaya? Syukurlah. Sekarang biarkan dia si ratu. Kanda Prabu, lihat. Putra kita sudah... Di mana kamu sembunyikan anusapati, Dinda? Apa maksud Kanda? Bukannya Bopo mau ikut campur. Tapi, maksud kamu apa? Saat ini anusapati hilang. Bukankah kamu yang menculiknya? Karena kamu merasa anusapati lah yang telah menjelakai Tojaya. Jika kamu ngalah, Angga Reksalah saksinya. Maaf, Gusti. Hamba hanya melihat. Gusti Permaisuri mau darmati di depan kamar anusapati. Kamu sudah memfitnah aku! Terima kasih telah menonton! Kau akan membahas semua perbuatanmu, Anggara Reksalah. Cukup tidak? Dia tidak terima diam fitnaku! aku terima kasih telah menantang. Tuhan, Mbak. Cukup! Biarkan masalah ini udah diselesaikan dengan cara yang baik. Menjalani kami Kangguh hanya membuat putraku Dan aku bertambah sedih Kandat Selama ini Dia sudah cukup bersabar Sebagai istri Jika kandang perlukan Dinda tidak adil Dinda terima itu Tapi Dinda tidak akan tinggal diam Jika kandang perlukan itu pada putraku Jadi Dinda akan membalas semua Ketidakpedulian kandang selama ini Jikalau Dinda mengetahui Dimana Anusofati Dinda tidak akan beritahu Biarpun dia mati Dinda tidak akan beritahunya Umang Umang Sepertinya kamu salah Aku yakin kalau Umang itu bukan pelakunya Dan aku harap Terhadap orang lain Kamu jangan terlalu percaya Terutama Orang yang terlalu baik Kedepan kita Mempunyai banyak kesempatan Untuk menusuk kita Dari belakang Orang yang terlalu baik Orang yang terlalu baik Rupanya Siapa dia sebenarnya Kenapa dia Bajak ibu Bajak ibu Kenapa Siapa yang mau ngobrolku Apa salahku Jika kamu ingin marah Marah para kenapa Dia yang membawakanmu Seperti ini Dia yang berbunuh Aikkanmu Nih kun kun Ternyata Sampean itu memang hebat Sampean itu jik jaya Tapi setelah aku lihat dia Ternyata Sampean itu Tapi sayang Sampean itu Kenapa Karena aku kelelawar Betul nih kun kun Pinter Tapi Dengan begini Rencana kita untuk Mengadu domba ken arok Dan anusapati Bisa berjalan dengan baik Bukan hanya Ken arok dan anusapati Tapi Seluruh singosani Harus Hancur Anusapati Apa benar Putraku berada disini Menurut penerawanganku Di sekitar sinilah anusapati berada Di antara kegelapan Kegelapan Ya benar Kemungkinan besar anusapati berada disekitar sini Kegelapan dalam penerawanganku Mungkin karena anusapati terkubur di dalam tanah Kegelapan dalam penerawanganku Kegelapan dalam penerawanganku Jiwaku Jiwaku Kaulah pilihanku 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 Penantianku 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 Memilikimu Kaulah ratuku Kaulah jiwaku Ku harus milikimu Kaulah hidupku Dan kaulah ratuku Dan kaulah ratuku Bunda Kenapa Romo panik saat mencari-cari kanda anusapati? Ada apa dengan kanda? Ibunda minta padamu Jangan lagi berbicara mengenai anusapati Mulai sekarang Kamu harus mulai membencikan Bukankah Adik dan kakak itu harus saling menyayangi? Anusapati itu bukan anak dari Romomo Jadi kalian tidak bersaudara Dia bukan kandamu sayang Lalu Dia anak siapa? Anusapati itu anak dari musuh besar Romomo Anak dari Tunggul Ametung yang sangat jahat Jadi dia adalah musuh besar ayahmu Dan juga Musuh besarmu Jadi anusapati itu Anak musuh besar Romomo Jangan lupa 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 Boko, apa yang sebenarnya terjadi? Boko juga tidak tahu. Tapi, ini ada kekuatan yang besar. Yang ganjil, tapi aneh. Patah patin Boko tidak bisa melacaknya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa mata betin aku tidak bisa merasakannya? Boko! Ada apa ini? Ada apa ini, Pak? Boko! Boko! Apa itu, Boko? Ada apa ini? Oh Dewata, apa yang sedang terjadi? Mengapa Singosari gelanda bencana seperti ini? Kamu tidak usah khawatir, Ibu. Ini hanya bencana biasa. Mungkin saat ini ada gunung yang bertus. Singosari telah aku buat dengan sangat kuat. Tidak mungkin hajur dengan bencana seperti ini. Ini bukan gempa biasa. Apa maksudku? Aku merasa... Ada kekuatan jahat yang mengendalikan ini. 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Anusapati, sadarlah! Ini Romo! Jangan, Gusti Permaisuri! Pangeran Anusapati dalam pengaruh hawa jahat! Hamba yakin? Nanda Prabu tahu apa yang harus dia lakukan! Gusti Permaisuri tidak perlu khawatir! Baik, Mama! Tidak! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton Kanda Prabu, tolong hentikan mereka, Kanda Aku tidak mau sampai mereka saling membunuh Aku mohon Hentikan kalian berdua Teruang mobil, hentikan Anusabhati 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 Kau yang telah merasukkan putraku Toji Jadi anak-anak Ken Arok Berbalik menyerahmu Baguslah kalau begitu Kita tidak perlu repot-repot menyerang si Ngosari Benar, Gusti Prabu Menurut pendengaran hamba Mereka bertikai disebabkan siapa yang pantas menjadi putra mahkota Rupanya Anak-anak itu kecil-kecil sudah mempunyai ambisi yang besar Tapi aku tidak berduli dengan itu Kita harus memanfaatkan kekacauan yang terjadi Di dalam keluarga si Ngosari itu Dengan menambah kekacauan di luar istana si Ngosari Dengan begitu Aku yakin Kekuatan si Ngosari akan melemah Segera kamu buat rencana untuk kekacauan itu Saat itulah Kita mulai bergerak menyerang si Ngosari Benar, Gusti Prabu Apa benar Kutukan Pugandring akan terpucut Aku akan mati di tangan anak-anakku Apakah Semua bahara ini Adalah sebagai tanda Tenang, Kenar Semua itu tidak akan terjadi Kalau kamu menyimpan baik-baik kris itu Anak-anak kamu Jangan sampai mengetahuinya Apalagi sampai memegang Upo tidak perlu khawatir Anak-anakku Tidak akan mengetahui ruangan ini Ruangan ini Tidak akan bisa dimasuki orang sebarang Ampun, Gusti Telah terjadi kerusuhan di daerah Pujon Bagian selatan si Ngosari Para prajurit sangat kesulitan untuk menghadapinya, Gusti Apa? Kerusuhan? Siapa yang berani mengacau di wilayah kekuasaanku? Bagaimana aku bisa kembali di kamarku? Apa kamu sudah menyelamatkan? Anusapati Apa kamu tidak tahu apa yang sudah terjadi? Aku tidak bisa mengingat apapun, teman Cobalah kamu ingat lagi Cobalah kamu dengar apa yang sudah terjadi Aku ingat paman Saat dalam peti Aku mendengar suara yang mengatakan Kau romokkan arah bukan romokkanungku Lalu Kau romokkan arah bukan romokkanungku Lalu Siapa romokkanungku Maaf Anusapati Maaf Anusapati Paman tidak punya hak untuk memberitahumu Sebaiknya Kamu tanya langsung kepada Ibu Ndami Aku harus menampilkan segi ibu Bagus Mudah sekali mengasuk Anusapati Sebentar lagi Singosari akan diliputi Oleh api yang panas Ken Arok beserta anak-anaknya akan saling mengguni Dan Ken Arok Akan mati di tangan anaknya sendiri Kasih ibu Apa benar? Aku bukan anak daya romokkanungku Apa yang dikasih bukandung? Apa yang dikasih bukandung? Apa yang dikasih bukandung? Apa yang dikasih bukandung? Kasih ibu Apa benar? Aku bukan anak daya romokkanungku Anusapati Kenapa kamu mengatakan itu terhadap ibu? Kamu itu anak ibu Dan kamu anak romokrabu Ibu meminta kepadamu Kamu jangan pernah mendengar omongan orang yang belum tentu kebenarannya seperti apa Tidak seharusnya Tidak seharusnya kambung bohongi Aku terangmu sendiri Sudah seharusnya semua terbongkar Anusapati harus tahu Siapa dirinya sebenarnya Kanjeng ibu Betul Aku butuh kebenaran Tolong kanjeng ibu Beritahu aku Siapa sebenarnya romokku Sampai kapan kalian ingin menutupi semua kebenaran ini kepada Anusapati? Apakah kamu mau menunggu Sampai Anusapati mengetahui kejadian sebenarnya Dan membuat dia membencimu Tolong Rai Tolong Jangan pernah memaksaku seperti ini Jangan pernah mendesaku Rai Tolong jangan lakukan itu terhadapku Ayok kanjeng ibu Beritahu aku Apa benar Aku bukan anak diri romokin aku Anusapati Maafkan ibu Maafkan ibu na Kamu memang bukan anak diri romokin aku Leia Romomu ada Tunggunglah kamu Tunggunglah kamu Dia benar-benar pembunuhan romoku Aduh Sobati Puter aku Tidak! 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 Tolong papan! Biasa kita ini sudah kacau balau. Lebih banyak warga kita yang madi dan terluka, Pak. Tetapi, kenapa Gusti Prabu Ken Arok tidak mau turun tangan ke tempat ini, Pak? Sehingga tidak jadi korban seperti ini, Pak! Kita tidak bisa tinggal diam. Sebaiknya kita ancam Gusti Prabu Ken Arok. Kalau dia tidak bisa mengatasi masalah ini, sebaiknya kita minta dia mundur dari jabatannya. Ya, betul! 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 Jadi kerusuhan itu masih belum bisa diredakan. Mau tidak mau, aku yang akan turun tangan sendiri untuk membasmi kerusuhan itu. Kamu tidak bisa melakukan itu sekarang. Kamu harus ingat. Sekarang kamu adalah Raja. Tidak pantas kamu terjun langsung ke bawah. Kalau diizinkan, Bopo yang akan bertindak. Baiklah, Bopo. Aku serahkan semuanya ke Bopo. Baiklah. Sekarang juga, Bopo akan bertindak. Aku bunuh! Aku sudah mau bunuh Romoku! Apa maksud perkataanmu, Nusapati? Aku akan membahas kematian Romoku! Ini malah ini! Berhenti! Berhentilah menyerang Romoku, Nusapati. Romoku bisa menjelaskan semuanya kepadaku. Anusapati! Tolong hentikan! Kamu tidak boleh melakukan ini terhadap Romomu! Berhenti! Hentikan, Kang Mas! Jangan sakit di Romoku! Ini bukan urusan kali ya? Tapi kan, Kang Ibu? Turuti perkataan Ibu. Kepala! Jadi rencana kita berhasil? Ampun Gusti Prabu, benar Bagus, sebentar lagi, Singosari berada di kekuasaanku Kamu kembali bertugas, laporkan setiap perkembangan yang terjadi di Singosari Sendiko Gusti Prabu, hamba mohon pamit Tamat riwayatmu, Ken Aru Berhati-hatilah Ken Aru Auno Sopati saat ini sedang dikuasai Amara Kapan saja dia bisa menyerang kamu Bapak tenang saya Aku bisa mengatasi putraku Jika kamu ingin membalas dendam Karena kematian tunggulah metuk Rumah kandung Silahkan Tapi Romo mohon Dengarkan penjelasan Romo dulu Jangan bongi aku lagi Romo Memang benar Romo yang telah membunuh tunggulah metuk Romo kandung Tapi Romo melakukan itu semua Karena ingin melindungi Kendi Edis Di bunda mohon sapati Iya benar putraku Romo Ken Arap melakukan ini semua terpaksa Ini semua demi menyelamatkan ibu Dan kamu yang pada saat itu masih ada di dalam kandungan ibu Kamu tidak boleh seperti ini terhadap Romo Dengarkan Romo nasabati Walaupun Romo telah membunuh tunggulah metuk Romo kandungmu Tapi Romo menyayangimu Sudah seperti anak Romo sendiri Bahkan melebihi Diri Romo sendiri Kurang wajar Hubungan kandungan perabunan Anusopati kembali baik Aku tidak membiarkannya Lihatlah Tojaya Romo memaafkan apa yang telah diperbuat Anusopati Padahal Anusopati baru saja menyerang Romo Ini sangat berbahaya Apa maksud kanjeng ibu? Anusopati yang hanya anak tiri Akan merebut Romo Dan lama-lama Dia juga akan merebut tahta si Losari Yang seharusnya sepenuhnya untukmu Jadi Apa yang harus Tojaya lakukan? Apapun itu Kamu jangan diam saja Tojaya Kamu harus mempertahankan Romo Dan tahta si Losari Itu semua milikmu Kang Mas Ada perikus Dimas minta Mulai saat ini Kang Mas menjauhi Romoku Kan Arak Karena dia Romoku Bukan Romomu Tapi Bagaimana kalau Kang Mas sudah mau melakukan? Dimas akan membuat Kang Mas menyesal Kang Mas menyesal Ada apa ini? Berhentilah bertarung Berhentilah bertarung Adapai Berhentilah bertarung Dimas tidak akan tinggal diam Jika dia masih mendekati Romoku Tenanglah Tenanglah Kang Mas Tojaya Dan Kang Mas Anusabati Aku minta Kalian tidak bertarung lagi Meskipun kita berbeda Romo Tapi Kang Mas tidak mau Bersaudara dengan anak jahat Tidak akan pernah Meskipun mereka Tidak akan pernah Terima kasih Anus sempat dikecewa karena Pak Aman dan semua orang yang di istana ini sudah membohongiku. Sebenarnya, Pak Aman ingin sekali membahas dendam kematian Kang Mas Tunggul Amartu. Promo kandung sendiri Anus sempat. Dan mengembalikan tahta Singosari kepada keturunan sah Tunggul Amartu. Lalu, apa yang Pak Aman tunggu? Kenapa Pak Aman tidak membahasnya? Pak Aman tidak mampu melawankan Anus. Dia sangat hebat. Kalau saja... Kalau saja apa, Pak Aman? Kalau saja, Pak Aman memiliki keris sembuhkan. Keris sembuhkan, Rin? Hanya keris sembuhkan, Rin, yang mampu membunuhkan Arun. Tapi... Sampai sekarang... Tidak ada yang tahu di mana keberadaan keris sembuhkan, Rin. Jika kamu peduli... Kamu harus membantu Pak Aman... Untuk membahas dendam... Kang Mas Tunggul Amartu. Dan satu lagi... Ken Arok tidak membunuh romongmu dengan tidak sengaja. Atau demi melindungi ibumu. Dia melakukannya... Demi tahta Singosari. Kematian... Dibalas kematian. Pak Aman tidak sengaja. Pak Aman sempati akan membantu Pak Aman... Untuk mendapatkan keris sembuhannya. Untuk membahas kenyamu... Romokan Bungu. Tapi Pak Aman... Tidak ingin terjadi apa-apa terhadap Pirim dan sempati. Pak Aman tak nonset. Aku sudah bisa. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Di mana Kristi berada? Aku harus sempat menemukannya... Untuk membunuh koromu Kenan. Alkua kampung... Turun. 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.